Di acara Desak Anis di Yogyakarta, 23 Januari 2024, Anis Baswedan kedatangan penanya termuda di panggung Desak Anis. Meski mudah, tapi pertanyaannya cukup berat. Berapa usianya? Apa pujian Anis kepadanya? Apa pertanyaan dan jawaban Anis? Simak videonya sampai habis. Ini adalah penanya termuda yang pernah datang ke panggung Desak Anis. Kamu kelas berapa? Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasirkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Kamu kelas berapa? 3 SMP. Kamu pamit? Kamu ngomong homeschooling kamu ya? Homeschooling? Iya, saya homeschooling. Dan ini disupport sama umi saya. Mana ikunya? Kita. Makasih, bu. Namanya siapa? Zian. Zian. Perkenalkan, nama saya Zia Robina. Panggilannya Zia. Usia saya masih 15 tahun. Dan maaf Pak nih, saya belum bisa nyoblos. Coba saja misalnya sudah 18 atau 17, mungkin saya sudah nyoblos ya Pak. Tapi ternyata saya belum bisa. Tapi saya sebagai masa depan bangsa putra-putri Indonesia ini, sudah mulai mempelajari calon field trust nanti. di tahun 2028 atau 2029, mungkin ya. Keren ini. Jadi mungkin saya langsung ke point aja ya Pak. Pendapat Bapak tentang kurikulum di Indonesia, kemampuan murid kan tidak semuanya bisa sama ya Pak. Kecenderungan anak murid, cenderung berbeda-beda. Jika kita kebanyakan di sekolah-sekolah menyerah mata, apa? Menyerah mata, menyerah mata. Menyerah mata. Tempuk tangan dulu dong. Masih grogi Pak. Ini keren. Yang mahasiswa kesini belum tentu bisa pegang mikrofon gak goyang. Betul gak? Iya. Saya dulu SMP begini, maju ke depan. Tanya Pak Jono tuh. Maju ke depan, pegang kertas, bergetar kertasnya. Ini, sia, ke depan. Tenang, pegang mikrofon. Ngomong dengan baik. Top. Ayo, terusin, terusin. Jadi saya tuh pas TK kecil, ada kesusahan Pak. Dalam membaca, belum bisa. Sedangkan TK kecil ini, Mereka masih di masa bermain, Pak. Dan kebetulan saya masih belum bisa baca. Di situ saya sudah mulai... Di situ saya sudah mulai... Ini dia gini deh, Pak. Saya karena masih grogi nih, Pak. Kadang-kadang tuh... Sedangkan saya waktu TK kecil sudah dibilang sama gurunya, dipanggil orang tua saya, saya mengindap di seleksia. Padahal saya sekarang membaca buku bahasa Inggris, bahasa Indonesia dengan lancar. Di situ menjadi pertanyaan, bagaimana sikap Pak Hadis, pendapat Pak Hadis untuk mengenai situasi ini? Jaya, coba dikoreksi ya, kalau saya salah. Jadi, jangan sampai setiap anak disamakan. Ada yang sudah siap belajar, ada yang belum. Betul ya? Dan guru tidak boleh melakukan judgment. Kemudian memberikan label kepada anak-anak. Oke, ya. Saya rasa setuju sekali. Dan disampaikan Jaya ini adalah hal yang penting sekali. Harus sadari oleh semua yang berada di dunia pendidikan. Anak-anak punya potensi yang berbeda-beda. Dan tidak boleh diseragamkan. Justru harus ditumbuhkan. Karena itu, saya sering bilang, jangan pernah menggunakan istilah mencetak. Karena anak tidak untuk dicetak. Jangan mencetak generasi emas. Memang pendidikan cetakan. Bukan. Selalu menumbuhkan. Kalau menumbuhkan, keunikan yang ada di dalam tiap pribadi akan tumbuh dengan baik. Itu kelihatannya begitu. Lalu, yang dibutuhkan di sekolah adalah begini. Bibit yang baik. Ini kalau misalnya analog sebagai perumpamaan. Tanaman. Bibit yang baik. Supaya bisa tumbuh, harus ada tanah yang subur. Betul ya? Nah, tanah yang suburnya di mana sekolah. Sekolah itu, apakah TK, apakah SD, SMP. Harus menjadi lahan untuk anak itu tumbuh. Supaya bisa tumbuh dengan baik sesuai potensinya. Lalu, bibit baik. Tanah subur. Iklimnya harus baik. Kalau iklimnya tidak baik, tidak bisa tumbuh. Yang bikin iklim siapa? Pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Nah, gurunya yang bagian merawat, tidak boleh judgment begitu. Dan menurut saya, di fase pendidikan usia dini, tidak boleh anak-anak diharuskan bisa membaca dan menulis. Tidak boleh. Itu masa bermain. Betul-betul bermain. Biarkan anak-anak bermain. Saya masuk SD, baru mulai belajar menulis. Dan pengalaman saya pribadi. Saya ini masuk TK umur 3 tahun. Baru masuk SD umur 7 tahun. Jadi 4 tahun TK-nya. Cum laude itu TK. Kalau kuliah itu kan makin cepat, makin dapat cum laude kan? Kalau TK makin lama itu makin cum laude. Jadi saya masuk TK 3 tahun. Di TK Aba. TK Aba di Dagen. Kemudian abis itu masuk TK Masjid Suhada. Dan saya baru belajar baca tulis. Itu SD kelas 1. Saya beruntung sekali. Kenapa? Orang tua saya tidak pernah memaksa saya untuk calistung waktu TK. Guru saya tidak pernah memaksa calistung di saat usia TK. Dan baru ketika SD. Saya sering sampaikan kepada orang tua. Jangan pernah takut anaknya tidak bisa baca tulis ketika TK. Jangan pernah takut. Kenapa? Ini contohnya nih. Alhamdulillah besarnya bisa baca dan bisa tulis. Ini contohnya nih. Tidak ada yang namanya terlambat belajar calistu. Justru itu kesempatan bermain yang harus dijaga. Jadi Zia saya setuju. Kapan-kapan kamu bikin tulisan soal itu. Biar jadi pengalaman buat semuanya. Oke makasih Zia. Saya boleh tanya gak apa kamu? Gantian saya yang tanya. Boleh pegang dong ini. Zia kalau nanti kamu udah gede kamu pengen bikin apa? Kamu pengen jadi apa? Pengen bikin apa? Pengen ubah fashion industri muslim. Pengen mengubah fashion industri muslim. Diubah jadi gimana? Iblasnya tuh ke Indonesia gitu aja. Tapi mungkin ya karena Indonesia udah populasi pertama muslim di Indonesia ini. Sudah ada. Di rakannya sudah ada. Tapi saya pengen mengembangkan lagi. Dari fashion sebagai muslimah yang pengen ikutin cariat Islam dalam berhijab. Jadi kita saling support. Dan saya sekarang sudah mulai dari homeschooling. Saya sudah disupport sama ibu saya. Dan nama brandnya Zira tapi belum mulai pak. Karena juga saya mau memasuki sekolah selu, SMA, terus SMP. Jadi mungkin kuliah saya mungkin mulai. Mulai. Wah top. Jadi Zia ini nanti mau dorong untuk muslim. Jadi teman-teman sekalian. Begini. Ketika potensi ada, cita-cita ada soal kemauan aja insya Allah jadi kenyataan. Selamat. Selamat ya. Ibu selamat ya. Badan didik anaknya dengan baik. Masya Allah. Boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah Malaysia. . . . Terima kasih telah menonton!